Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi dengan konten saya Kontennya tentang kapulaga Kali ini Saya sedang di kebun kapulaga Kebetulan Selain menanam kapulaga hibrida Saya juga Menanam kapulaga jawa Atau kapulaga lokal jawa Inilah penampakan Kapulaga lokal jawa Dan alhamdulillah Rumpuhnya sudah Lumayan besar Dan ciri khas Kapulaga lokal jawa itu Kalau dilihat dari bongol Merah Merah tua Atau berumati Dan di bulan Agustus ini Kapulaga lokal jawa Lagi berbuah dan berbunga Dan untuk kelebihan Kapulaga lokal jawa Atau kapulaga jawa Ini tidak mengenal musim Sehingga berbunga Setiap bulan Berbunga dan berbunga Namun kalau Lihat dari tandan Kapulaga lokal jawa itu Di bawah Tandan hibrida Buahnya di bawah hibrida Dan contohnya ini Untuk kapulaga lokal jawa Buahnya di bawah hibrida Ya sekitar Sekitar 10 butir Atau kurang Dan ini Contoh buah Kapulaga lokal jawa Yang Mudah tua Aslinya Kita kemerah Tua Buahnya Bisa disimak Ini Coba Ini dibuka Isi Buah yang tua Ini Dalamnya hitam Seperti ini Buah kapulaga jawa Inilah Ini sudah tua Tua banget ini Tua Dan ini Kalau Disimpan di tanah Akan jadi Bibit lagi Tapi Lumayan cukup lama Beda lagi Dengan ngambil Dari Bibit langsung Dari rumpun Ya Beginilah Kapulaga lokal jawa Yang Buahnya cukup Bagus sekali Ini Dan Tidak mengenal musim Si Kondisi buah Kapulaga lokal jawa Itu Buahnya padat sekali Seperti ini Ini padat sekali Lain lagi Dengan Kapulaga Hibrida Jadi Perbandingannya Kapulaga Hibrida Itu agak Hampos Kalau sudah Dikeringkan Bila 10 kilo Basah Kapulaga lokal jawa Bisa Mencapai 2 kilo Kering Kalau Kapulaga Hibrida Dari 10 Kilo Basah Biasanya Sekitar 1 kilo 1 kilo Kering 1 kilo Kering Begitulah Perbedaannya Jadi Untuk penyusutan Bila di Keringkan Lebih susut Kapulaga Hibrida Lebih Banyak penyusutannya Daripada lokal jawa Dan Untuk Aroma Ciri khas Kapulaga Aroma Min Nya Juga Lebih Tinggi Kapulaga Lokal jawa Seperti ini Ini Harum Ciri khas Kapulaga Itu Lebih Menyengat Daripada Hibrida Buahnya Cukup Agak Besar Padangkali Ada yang Kurang tahu Mengenai Kapulaga Lokal jawa Inilah Kondisi Penampakannya Dan Buahnya Ini Merah Bila Agak tua Agak Memudar Merahnya Untuk Bongol Merah Sekali Ya Begitulah Penjelasan Dari Saya Mengenai Kapulaga Lokal Jawa Atau Kapulaga Jawa Kapulaga Yang Ada Kelebihannya Daripada Hibrida Dan Masing-masing Mempunyai Kelebihan Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi yang Menonton Video Ini Jangan lupa Like dan Subrek Karena Like dan Subrek Konten saya Itu gratis Tapi Mendukung Kemajuan Konten saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax